Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini nah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penting sekali terkait pencairan BPNT atau bantuan kartu sembako nah disini ada informasi penting bagi para pemilik kartu ATM KKS Merah Putih Sembako atau BPNT nah kira-kira BPNT atau Sembako di tahun 2023 ini cairnya double atau tidak bahkan apakah akan dicairkan 3 bulan sekaligus nah untuk itu saya harapkan simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar kalian tidak salah dalam memahami informasi yang disampaikan nah baik langsung saja perlu diketahui untuk para KPM PKH maupun BPNT semua dimanapun kalian berada mohon tetap bersabar sebab bantuan BPNT itu sama dengan bantuan PKH penyalurannya itu dilakukan secara bertahap serta tidak serentak semua daerah akan berbarengan cairnya jadi setiap daerah itu berbeda-beda serta tergantung nama kalian apakah masuk ke dalam SP2D atau tidaknya nah selama nama kalian belum masuk ke dalam data bayar maka dipastikan bantuan kalian belum bisa dicairkan dan walaupun kemarin di bulan Desember di akhir tahun 2022 penyalurannya melalui kantor pos belum tentu di tahun 2023 ini akan kembali dicairkan lewat kantor pos karena sudah ada bocoran bahwa di tahun 2023 ini tidak ada anggaran untuk penyaluran di kantor pos atau secara tunai nah jadi sampai hari ini perlu diketahui bagi para KPM PKH maupun BPNT semua belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk penyaluran PKH dan BPNT untuk alokasi bulan Januari, Februari tahun 2023 walaupun saat ini sudah memasuki di awal bulan Februari tahun 2023 nah kemudian Sobat Media semua mengenai kapan serta lewat apa pencairan BPNT dan PKH tunggu saja informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia karena semua keputusan itu ada di Kemensos baik PKH dan BPNT namun ada juga bagi para KPM yang berada di daerah tertentu itu bisa saja dilakukan pencairannya di kantor pos nah ini seperti untuk daerah 3T atau daerah tertinggal terdepan dan terbelakang maupun daerah perbatasan maupun daerah-daerah yang demografinya itu seperti pegunungan yang jauh dari lokasi ATM nah hanya saja ada kemungkinan untuk daerah-daerah lain pada umumnya bantuan PKH-nya dan BPNT-nya pada bulan Februari ini kemungkinan besar akan disalurkan melalui ATM merah putih lagi seperti biasanya dengan melibatkan agen Ewarong untuk bantuan BPNT nah ini memang karena untuk bantuan BPNT merupakan bantuan sembako yang mana bantuan BPNT itu harus dibelanjakan di agen Ewarong setempat dibelanjakan dengan berupa sembako seperti beras ataupun lauk pauk nah kemudian yang menjadi pertanyaan para KPM apakah nanti akan dicairkan dobel atau tidak nah menurut prediksi jika melihat pencairan di tahap-tahap sebelumnya jika tidak ada pencairan di bulan Januari maka bisa saja akan dirapel di bulan Februari jadi bisa saja akan dicairkan dobel pada saat pencairannya besok karena sekarang kita sudah memasuki di awal bulan Februari tahun 2023 serta di bulan Januari kemarin itu belum ada pencairan sama sekali maka kemungkinan besar itu akan dirapel dengan BPNT bulan Januari serta bulan Februari tahun 2023 bahkan tidak menutup kemungkinan itu akan dicairkan triple yaitu alokasi Januari Februari dan bulan Maret karena di akhir tahun 2022 kemarin itu juga dilakukan 3 bulan sekaligus nah semoga saja pencairan nanti di bulan Februari ini ada pencairan dobel bahkan triple untuk semua para KPM PKH dan BPNT amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman selamat menikmati